Saya pikir semua orang setuju, itu hanya excepsi. Tiga masalah prioritas Liverpool yang harus diselesaikan pada 2023. Tahun 2023 tinggal menghitung hari, Liga Inggris musim 2022-2023 juga bakal kembali bergulir usai Piala Dunia 2022. Namun, klub raksasa Liga Inggris, Liverpool, mempunyai sejumlah persoalan yang harus diselesaikan pada awal tahun 2023. Dikutip bolasport.com dari Liverpool Echo, berikut ini tiga masalah yang harus diprioritaskan untuk dituntaskan oleh The Reds. 1. Tambahan pemain di lini tengah Tiago Alcantara, yang datang dari Bayern München pada 2020, memang memberikan dampak signifikan, tetapi masih belum maksimal. Keberadaan Harvey Elliott dan Fabio Carvalho, yang musim ini mulai terlihat kualitasnya, tetap belum bisa membuat Liverpool konsisten. Sejauh ini, Liverpool tengah dikaitkan dengan tiga pemain jelang dibukanya bursa transfer musim dingin Januari tahun 2023. Ketiga sosok tersebut adalah Jude Bellingham, Enzo Fernandes, dan Sofian Amrabat yang tampil memukau di Piala Dunia 2022. Dia luar biasa, bos Liverpool Klopp memuji Bellingham tetapi menolak untuk tertarik pada potensi transfer. Klopp mengatakan kepada wartawan, saya tidak suka selalu berbicara tentang uang ketika kita berbicara tentang pemain seperti Jude. Saya pikir semua orang setuju dia hanya luar biasa. Saya membayangkan seseorang yang tidak tahu tentang sepak bola, atau siapa yang tidak tahu, Jangan menontonnya sebentar, jika Anda bertanya kepada mereka, menurut Anda berapa umur Jude Bellingham. Tidak ada yang akan mendekati. Mereka akan mengatakan, 28, 29, atau apapun, karena dia sudah dewasa. Dia memainkan Piala Dunia yang luar biasa. Luar biasa, dia pandai dalam banyak hal dan harus meningkat dalam banyak hal lainnya, Tetapi jika saya harus menggambarkannya, saya akan mengatakan bahwa hal-hal yang sudah dia lakukan sulit untuk dipelajari, dan hal-hal yang harus ditingkatkan mudah dipelajari. Itu membuatnya menjadi pemain yang sangat bagus. Klopp juga mengatakan jika transfer Bellingham jangan selalu dikaitkan dengan uang karena itu bisa menghalangi karir pemuda luar biasa itu. 2. Konsistensi permainan dan kemenangan Faktor cedera memang menjadi yang utama. Tercatat, mesin gol Liverpool, yakni Diogo Jota dan Luiz Dias masih harus absen untuk menjalani pemulihan. Desakan untuk membeli pemain anyar di lini depan juga diserukan oleh para pendukung Liverpool. 3. Kontrak pemain yang habis di akhir musim Tiga gelandang akan habis kontraknya, yakni James Milner, Alex Oxlade-Chamberlain, dan Naby Keita. Serupa dengan Milner, pemain lain yang akan habis kontrak adalah Roberto Firmino. Bersama Milner, Firmino adalah pemain paling lama yang berada di bawah asuhan Klopp sejak sang juru taktik ditunjuk menjadi pelatih Liverpool pada 2015. Akan tetapi, kabar terakhir menunjukkan bahwa Firmino bakal mendapatkan perpanjangan kontrak 1 hingga 2 tahun. Terima kasih telah menonton!